Ayah Eki, Ibturudiana dan keluarga Vina percaya jika kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan bukan kecelakaan. Salah satu yang meyakinkan keluarga ialah sejumlah luka yang berada pada jasad Vina dan Eki bukan akibat kecelakaan tapi pembunuhan. Lantas, apakah sejumlah bukti baru yang diajukan dalam sidang PK Saka Total ini bisa cukup kuat membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki bukan pembunuhan, melainkan kecelakaan? Kita bahas saudara dengan sejumlah narasumber, ada kuasa hukum Ibturudiana, Mardimah Sani dan juga ada mantan kabar es krim Komjen Purnawirawan, Arief Sulistianto. Selamat petang Bang Mardiman, Pak Arief. Selamat petang. Baik. Yang pertama saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, dengan banyaknya muncul argumen baru yang diajukan di sidang PK Saka Total soal penyebab kematian akibat kecelakaan. Sementara di lain sisi keluarga korban ini meyakin akibat pembunuhan. Anda melihat dari kejanggalan yang ada, narasi-narasi yang ada, indikasinya mengarah kemana menurut Anda nih? Apa penyebab kematian Eki dan Vina menurut Anda? Bacaan Anda, Pak Arief. Ya, untuk menjawab ini saya tidak bisa berasumsi berade-ande. Dasar untuk menyebutkan penyebab kematian itu adalah visum ervertum. Di mana kedua korban ini sudah dilakukan visum ervertum dengan bongkar mayat. Dan sesuai ini saya bacakan ya, visum ervertum Runtal nomor 76 Romawi 9 2016, dokpol tanggal 13 September 2016, perihal hasil pembukaran magam pemeriksaan mayat atas nama Vina. Penyebab kematian adalah trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rang bawah. Trauma tumpul pada pahak kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan. Patah tulang pahak kanan dan patah tulang kering yang dapat mengakibatkan perdarahan yang secara bersama-sama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Luka lokal lainnya ada beberapa luka. Kemudian pada eki. Pada eki trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rang atas, patah tulang rang bawah yang dapat menyebabkan kematian. Nah, dari fakta hukum ini, karena sudah dituangkan dalam visum repetum dan dijelaskan oleh ahli yang melakukan otopsi, maka ini adalah sebuah fakta hukum yang harusnya dijadikan dasar oleh penyidik. Dari luka-luka yang disebutkan dalam visum itu tadi, ada luka tumpul. Luka tumpulnya karena benturan atau karena dipukul. Dalam proses persidangan, ini kan tentunya sudah dilakukan pemeriksaan, lakukan konfirmasi dan lain sebagainya. Sehingga berjalan proses dari proses penyidikan, proses pemeriksaan kejaksaan penuntutan, sampai dengan proses di sidang pengadilan yang secara terbuka. Akhirnya ada keputusan hakim yang mengatakan ini. Kalau ternyata sekarang ada pertanyaan, ada keraguan dan lain sebagainya, maka ini sebenarnya harus dikaji kembali, bukan hanya dari proses penyidikannya saja. Karena kita akan mengenal diferensiasi fungsional. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang masing-masing dipisahkan supaya tujuannya adalah melakukan check-in balances. Sehingga ketika penyidikan ini tidak benar, yuk Pak Jaksa jangan diteruskan dong. Pak hakim harus bisa menemukan dalam sidang yang terbuka itu. Sehingga tidak akan terjadi proses peradilan yang menimbulkan gaduh seperti ini. Oke, nanti apa syarat yang harus terpenuhi, harus bisa dipenuhi untuk dilakukan eksaminasi ulang di proses hukum ini, tapi sebelumnya ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, saya ingin kembali-kembali yang bertemu dengan keluarga Vina. Sebelum tadi membahas soal keyakinan bahwa ini pembunuhan. Hasil pertemuan dengan keluarga Vina apa sih Bang Mardiman? Sebenarnya kemarin itu lebih kepada silaturahmi. Karena selama ini kan terframing di media, ada juga kita baca di beberapa berita bahwa seolah-olah kubunya Vina dengan kubunya Eki ini jalan sendiri-sendiri gitu loh Mas. Jadi kita juga sebagai kuasa hukum tentunya tidak akan membiarkan ini terjadi. Jangan sampai, apa namanya, ini kan kedua adik kita ini jadi korban ya. Sehingga kemarin kami berinisiatif untuk ya kita ketemulah dengan, jadi ketemu keluarga kemarin sebenarnya. Bukan jumpa pers, bukan ketemu antar lawyer. Substansinya itu ketemu antara keluarga Vina dan keluarga Eki. Itu intinya Mas. Tapi mengapa baru-baru kemarin? Karena keluarga Vina kabarnya kan sudah menunggu kemunculan keterangan dari Ibturudiana ini sudah sejak lama nih Bang Mardiman. Ya, Ibturudiana ini kan Mas, dia masih terikat dengan berbagai apa namanya aturan. Karena berbagai barang pun, berbagai barang pun, berbagai barang personil kolori hati. Tapi kalau bertemu dengan keluarga Vina, kalau dalam hal silaturahmi, apakah dilarang juga atau bagaimana? Oh enggak lah, tidak ada larangan. Cuma kemarin kan Pak Rudiana juga lagi sibuk untuk, ya ketika kemarin kasus ini sempat mencuat, Pak Rudiana juga masih aktif sebagai seorang Kapolsek. Tentunya dia harus pintar-pintar membagi waktu antara kedinasan. Nah, sementara ketika dia mau memutuskan untuk bertemu kan, baik keluarga Vina kan juga sudah ada lawyernya. Keluarga Eki juga ada lawyernya. Tentunya rambu-rambunya pun mereka perlu ngomong ke kami juga. Nah, jadi memang birokrasinya agak panjang gitu. Oke. Karena perlu sampai ini 8 tahun ya, menunggu bagaimana komunikasi laturahmi. Tapi kemarin hasil ketika sudah... Oh enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak begitu mas. Gimana, gimana? Yang tidak terpantau media, mereka sering ketemu juga. Sebelumnya? Iya. Oh, oke. Bahkan sebelum Vina, sebelum 7 hari itu... Tapi katanya kata kakak Vina, Mariana enggak. Sampai dia bilang ke media juga ditunggu kehadirannya gitu. Hanya terakhir di 2016, setelah itu tidak ada lagi tuh. Enggak, saya menghargai itu dari Ibu Marlina. Tapi kenyataannya menurut klien kami, silaturahminya bagus kok, Mas. Hmm, oke. Nah, kemarin bagaimana hasil silaturahminya? Termasuk soal katanya keyakinan. Ini doodonya yakin. Pembunuhan. Iya. Kalau soal itu, keluarga Iki dan keluarga Vina dan seluruh masyarakat Indonesia menurut saya harusnya sepakat ya. Karena ini sudah diuji. Kalau pendidikan ini mas sudah S3 nih. Di tingkat pertama, banding kasasi, ya inkrah semua itu. Maksudnya tidak ada proses yang tidak form dalam proses itu. Bagaimana dengan nofum yang saat ini dibawa di sidang PK Saka Tata menurut Anda? Menurut saya sih kebanyakan bukan nofum ya. Kebanyakan dari media gitu. Nofum ini kan mas sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada sejak tahun 2016 gitu. Pada saat kecelakaan itu ada, itu barang gitu kan. Nah kemudian tidak sempat dimunculkan. Nah sekarang itu baru dimunculkan. Nah dari semua nofum yang saya baca di media ya. Kan saya nggak ikut persidangan ya. Saya kan bukan lawyernya. Seperti motor. Motor itu sudah muncul dalam berkas. Yang lain-lain juga menurut saya, ya saya inilah. Kalau saya komentarin, menurut saya sih PK-nya harus ditolak ya. PK-nya harus ditolak. Itu yang diharapkan oleh pihak keluarga Ibturudiana. Pak Arief. Bukan yang diharapkan. Berdasarkan semua fakta, menurut saya di persidangan pun Jaksa semua menolak dengan tegas. Mantap Jaksanya. Sehingga menurut saya memang harus ditolak. Oke. Nah kalau bicara hukum nih Pak Arief. Dengan adanya bantahan dari satu pihak, yang satu pihak saya ini sedang PK, mengupayakan PK. Ini nofum seperti apa yang bisa mengabulkan sidang PK? Atau tadi bisa dieksaminasi ulang nih Pak Arief. Bukti seperti apa nih yang harus terpenuhi? Baik. Jadi bagi saya yang paling penting adalah keadilan baik bagi keluarga korban, bagi korban, keluarga korban, maupun para terdakwa yang sekarang menjalani hukuman maupun yang sudah bebas. Itu nomor satu yang harus diperhatikan adalah keadilan. Sehingga untuk mencapai keadilan itu harus berdasarkan kejujuran, nilai, nilai, nilai obyektifitas, dan kebenaran dari alat bukti yang diajukan. Nah karena kasus ini sudah diputus dan sudah inkrah, ada upaya untuk mengejar keadilan itu tadi dari pihak keluarga, dari pihak terdakwa, ataupun yang sudah bebas. Yang pengajuannya disebut upaya hukum luar biasa, peninjuan kembali. Dengan mengajukan bukti baru atau nofum. Nah mengajukan nofum itu tidak mudah, tidak boleh gegabah. Harus cermat, harus jeli, harus betul-betul detail. Karena saya pernah ketika menjadi penyidik, pernah mengajukan BK dan tidak boleh gegabah. Apa itu saksi? Apakah dia betul-betul saksi? Saksi itu orang yang mengalami, mendengar, dan melihat sendiri. Bukan katanya. Kalau katanya itu bukan saksi. Seperti tadi saya lihat Pak Deddy, dia diceritakan sini. Sebetulnya nggak ada gunanya itu. Jadi ini yang harus dicari adalah bagaimana untuk bisa mematahkan konstruksi pembuktian yang sudah dilakukan di dalam proses persidangan itu ternyata salah atau terjadi kekilapan hakim sesuai dengan pasal 263 KUHAP. Jadi tidak bisa sembarang banyak-banyak orang dihadirkan di dalam sidang dan itu saksi. Ingat, satu saksi, 50 saksi itu tetap satu alat bukti, keterangan saksi. Harus didukung dengan bukti-bukti yang lainnya. Seperti contohnya, dia bukan pembunuhan, kecelakaan. Ada nggak buktinya bahwa itu adalah kecelakaan tunggal. Sehingga ini tidak bisa berasumsi. Maaf saya potong, ini kalau diskursusnya kan sekarang udah mulai ke penyebab kematian yang dulu dikabarkan sudah teruji di sidangkan beberapa tahap tadi disampaikan Mas Mardiman. Jadi ini apakah seperti mundur atau bagaimana Anda melihatnya? Jadi saya perlu luruskan dulu di dalam konsep hukum. Tidak boleh kita menyebabkan penyebab kematiannya kecelakaan tunggal. Penyebab kematian itu seperti yang dikatakan di dalam visum adepetum. Yang harus diperlukan adalah kebenaran peristiwanya. Apakah ini pengeroyokan atau pembunuhan, katanya ada perposaan juga. Atau ini kecelakaan. Nah inilah peristiwa yang sebenarnya ini yang harus dibuktikan. Apa bukti-bukti yang akan diajukan kalau memang dari pihak yang mengajukan peninjuan kembali itu ingin mematahkan apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim sampai dengan kasasi ini. Oleh karena itu saya katakan tadi tidak bisa gegabah. Tidak cukup hanya banyak-banyak saksi saja. Tapi harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lain. Bukti-bukti visi, bukti-bukti masjid. Contohnya tadi, luka pada kepalanya pecah. Apa yang memperkenalkan benda tumpul? Di situ ada barang bukti batu. Betul nggak ini batu ini cocok dengan bentuk perlukaannya? Disesuaikan apa nggak waktu itu? Nah contoh-contoh seperti ini. Baik. Mas Mardiman, ketika mulai ada pengakuan dari saksi yang dahulu pernah diperiksa membantah soal ternyata ada intervensi mengakunya, bukti apa yang dimiliki oleh kuasa hukum dari Ibturudiana untuk bisa mematahkan argumen-argumen yang mereka keluarkan terakhir ini? Sebenarnya sih beban pembuktian dari kami nggak ada, Mas. Karena mereka lah yang mau beban pembuktian ini justru dari mereka. Kita hanya membantah-bantah di media saja. Maksudnya kita juga tidak ingin membiarkan ini jadi bola liar. Jadi tujuan kita adalah untuk mengimbangi informasi lah. Kalau kita sendiri kan nggak mungkin, Mas. Karena kita sudah diwakili oleh jaksa, korban itu kan dalam terminologi pidana diwakili oleh negara. Jadi negara lah yang berbicara untuk merantas nama Vina. Makanya kemarin mewakili kita itu jaksa. Yang memutuskan proses penyelidikan adalah polisi. Hakim yang memutuskan. Jadi ketika melihat ada saksi... Tapi kalau saya lihat ya, Mas. Terus terang. Terus terang ya. Silahkan, silahkan. Dari saya ikuti di persidangannya, itu nofum mereka ya lemah semua lah menurut saya. Termasuk tadi saksi yang dihadirkan? Menurut Anda? Tidak. Saya tidak melihat kualitasnya. Jadi kualitas kesaksiannya dalam kapasitas apa. Penyebab kematian kan tadi Pak General Arief bilang, ya sudah selesai, ada dua kali visu. Oke. Baik. Saya ingin terakhir singkat ke Pak Arief. Pak Arief, soal reaksi dari Ibtur Diana ketika mendengar kasus kecelakaan kematian anaknya, langsung mencari terlebih dahulu informasi-informasi, baru dilaporkan ke reskrim. Bagaimana dari sisi reserse melihat soal ini? Ya, Rudiana adalah seorang reserse. Narkoba, kebetulan anaknya sendiri yang meninggal dunia, setelah dicek, dia curiga. Kemudian dia mengumpulkan teman-temannya untuk mencari informasi. Dapatlah dia informasi, dan dikumpulkan orang-orang yang dicurigai itu. Betul General, betul. Ini melakukan penangkapan kan. Betul. Tapi kemudian dia melakukan interogasi. Dari interogasi yang dilakukan ini, dia mendapat satu hipotesis atau menduga bahwa ini bukan kecelakaan tugas. Oke. Jadi secara prosedur? Ya, ini secara prosedur dia melakukan penyidikan sendiri, padahal ini bukan tugasnya. Tetapi dia sebagai orang tua, dia rasa kok cuma begini gitu. Sehingga itu diserahkan secara prosedur, kemudian dia sendiri telah mendapat informasi itu, diserahkanlah kepada unit reskrim. Oke. Yang melakukan penyidikan selanjutnya adalah unit reskrim. Nah, selanjutnya penyidikannya dan lain sebagainya, seterusnya itu oleh Foresta. Oke. Sebagai orang tua yang tadi digarisbawahinya. Terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Baik, Komisaris Jenderal, Punawirawan, Arief Silistianto, mantan Kabar Rieskrim, dan juga Mas Mardiman Sane, Kuasa Hukum Ibtu Rudiana telah berbagi pandangan dalam program Kopas Petang sore hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak-Bapak.